Oh halo semuanya mungkin ini video ngobrol-ngobrol aja video gabut soalnya saya juga sederhana ngapain Sekarang saya juga bisa nonton rapor sambil makan itu paling enak mungkin ini video muka untuk video selanjutnya mungkin begitu Jadi mungkin bicara-bicara aja Mungkin dalam selama cukup membuat video YouTube kayaknya udah mulai perkurangkan satu bahan ide juga bisa dibilang hampir gada dan juga untuk bahan konten juga Tau 2 tahun ini agak sibuk dengan kuriah dan renovasi rumah jadi jadi sedikit tidak ada konsep sama sekali walaupun sebenarnya kan di YouTube ini juga konsep untuk YouTube juga nggak ada ya Karena masih random banget videonya dan masih campur-campur ada yang tutorial ada yang video-video atau yang lain-lain Jadi mungkin untuk kedepannya upload YouTube-nya itu sesuai dengan mungkin event-event tertentu ya Contoh kayak kemarin ada Yota Max Max Brina itu video yang saya buat ketika event-event tertentu dan Emang datang ke tempat gitu jadi mungkin akan jadi seperti video-video seperti itu untuk kedepannya tapi nggak sering karena jarang keluar juga dan saya sendiri juga anak rumahan dan ya kadang-kadang main game kadang-kadang tonton drakor kadang ya bersih-bersih rumah sih gue bersih-bersih rumah lebih pada lebih ke rapi-rapi kalau bersih-bersih kayak nyapu ngebel tapi enggak lebih ke rapi-rapi rapi kayak minum-minum barang lebih tepat yang masing-masing terus bantu orang tua juga kayak naik-naik ke atas itu karena masih renovasi dan ini video dibuat juga karena sudah selesai renovasi jadi spot untuk dapet videonya yang bagus itu ada tipe dulu kan rumah bener-bener renovasi di spot belum ada dan belum belum berani juga open kamera jadi mungkin videonya jadi menurutnya video pertama untuk sering upload mungkin tapi gak bisa jamin bahwa video ini di-upload akan mendapatkan ide-ide baru untuk upload selanjutnya dan juga ada kendala di laptop ini satu ini yang saya pakai ini dia sudah mulai tidak kuat untuk ngerender video jadi kemungkinan besar eh mungkin video-video enteng kayak gulirin mungkin akan ada di di-upload cuma harus cari bahannya dulu dan niatnya dulu sih soalnya ya di video itu mood sih lebih ke mood jadi kalau bikin video mood yang nggak ada otomatis video yang dibuat itu kurang maksimal dan banyak video video yang saya upload tuh menurut saya yang saya edit sendiri itu kurang maksimal jadi menurut saya video yang beberapa saya upload dan ada yang tembus 50.000 views walaupun itu iya sebenarnya video menurut saya itu kurang bagus karena ada crop atau cut yang kurang pas pas lirik gitu tapi gak tahu kenapa tiba-tiba contohnya banyak gitu bingung sih jadi mungkin mudah-mudahan ada video-video selanjutnya di YouTube ini dan mudah-mudahan event-event tertentu mungkin ntar kita lagi bulan ini tuh ada kalau di tempat kuliah kita sebutnya OSPEC tapi kalau tempat saya sebutnya MIKO atau masa orientasi ya gitu lah intinya masa orientasi lah intinya bahasanya tempat saya sebutnya MIKO tapi lupa panjangannya apa intinya jadi masa orientasi mungkin disitu agar ada video untuk di upload mungkin kata saya di jadi panitia dokumentasi di kemampunan jadi mudah-mudahan ada video baru di bulan ini atau enggak bulan depan mudah-mudahan mungkin kurang maksimal karena bisa dibilang hampir buat tahu gunung udah enggak nyentuh aplikasi editing mau itu Davinci ataupun kekut paling cuman cutting cutting doang sama penaruhan caption sisanya sih nggak ada ya jadi mungkin video selanjutnya mungkin sedikit lebih tawar tapi tetap dapat kesannya atau pesan-pesan dari si video yang yang ntar saya buat mudah-mudahan sekali lagi saya nggak bisa menentukan waktu atau tepatnya tuh nggak nggak kapan mungkin itu aja sih ngobrol-ngobrol pendek dari video yang video yang di-upload di YouTube sekitar 2 tahun ini mungkin ada upload di tahun ini cuman video-video ini sih yang unboxing dan remeh-temeh sih tempatnya nggak ada editing yang bagus-bagus banget cuman cut-cut doang video-video yang menurut saya hmm biasa aja sih tapi kalau buat kalian itu bagus bolehlah di like atau di share tapi kalau nggak suka juga bisa nanti tulis di komen malah bagus kalau ada yang kritik dan saran itu jadi motivasi buat video selanjutnya nggak hanya like yang kalian berikan tapi kritik dan saran tuh sangat menjunjung kreator itu supaya bikin video itu lebih bagus lagi tapi kalau nggak ada yang komen dan cuman hanya like waktu itu jadi kreator itu jadi sedikit males gitu kayak hmm kok kayaknya videonya cuman B aja gitu nah kalau bisa eh kalian kalau misalkan ada yang nonton video ini atau video-video yang saya udah pernah upload bolehlah dikasih komen gitu mungkin gitu itu aja sih mungkin sekian dari video pendek mungkin pendek ya kita 7 menitan tapi ya sudah lah yang penting sekian dari saya dari yang gak pernah yang jarang banget upload video di YouTube terima kasih selamat datang dan sampai jumpa di video even berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax